Kayak gini ya Tapi, sebelumnya sih Aku pernah dengar Nyerol gitu itu Ada di dalam Alquran itu Itu katanya jahat Jahat Alquran Kalau dalam Alquran ya Sebelum kalian nonton video ini Kalian wajib mencet tombol subscribe Karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax ada juga dua, ya ini juga dikontrol sama nyerorgidul juga dan.. ini biasanya kak, tapi aku dateng kesini, nyerorgidul kayak gini kak, ini nyerorgidul kayak dingin terus.. tapi kamu ngerasa gak sih nyerorgidul kayak semakin marah, kamu ngerasanya disitu sih? itu mungkin gara2 kakak sih kakak, aku kan udah bilangin kak.. tapi kamu mau nyawa temen kamu dalam bahaya, kamu tuh pikir bakal otak sih? kamu, kamu ngerasanya.. gua enggak? gua enggak dari tubuh sekar? gimana ketuamu itu? masih mau ditindas sama dia.. kak masih kayak gitu? apa sih? kak, kamu ngomongin.. apa kamu ngomongin apa? tadi sekar bangun kak, itu bukan sekar kak, sosok yang dirasuk itu pengawalnya nyerorgidul itu kak.. terus ini, energi yang kasih kaiman tuh mati kak.. gak bisa menahan kekuatannya kak.. jadi tadi tuh sekar bangun? iya kak.. ini sekar beneran kak.. kamu gak usah nipu temen saya.. kak.. keluar jatuh temen saya.. atau saya hajar kamu disini.. kak.. mau keluar kak.. aku gak takut sama kamu.. mau kamu mau ngasih selatan kamu.. jin apa kamu.. aku sekar kak.. aku tau.. aku dimana tau.. aku tau dimana rumahku.. aku tau semuanya.. aku sekar kak.. tau kan.. sampe rumahnya.. orang tuanya kamu juga tau.. tau juga kak.. tau kak.. kalau kamu sekar.. biar ka Ivan itu percaya sama kamu kak.. kak.. tolong kak.. kalau kamu manusia.. kamu bisa menjawab.. agama kamu apa? kak.. 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 kalau kamu.. kak.. kepanasan berarti kamu bukan sekar.. energi aktif.. kak.. 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 itu.. mungkin guru lagi.. kiri rokok suk mo.. guru.. 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 guru rangi.. saya dapet sini ingin bertemu denganmu.. gimana kamu hah? guru.. apa yang kalian mau.. ini guru.. tem.. teman saya guru.. kak.. jangan, jangan dekat kak itu guru lagi meditasi kak lu jodoh, kita ke sini mau apa sih kamu tuh ya aku tetap kutur wangi, mana kamu ha? mana kamu? jangan kak, gak sopan kak ini pandepokan guru aku kak ini mau pandepokan guru, kamu mau anak gitu tapi jangan gitu caranya, kalau mau mandu ayah ayah, aku lagi kutur wangi kamu kutur wangi? iya oh, kamu kayak guntur itu kamu ha? iya kak bilang tuh, ayo, sekarang gimana ini? iya iya kak iya 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 kak temen saya dalam bahaya iya aku tahu jiwanya sudah terenggut iya kak cacang berdrama kemungkinan langsung ngomongin yang jelas iya, intinya ya kak sekarang dalam bahaya kak, itu kok ampuh di sana sendirikan kok ini bisa nilamatkan temen saya gak? gimana dia? iya lah, di pendepokan situ kak di antarkan sana iya kak guntur ngapain ngopet-ngopet disini ngomong ngapain ngapain ngopet-ngopet disini? takut sama nyerokidul ha ha guru saya gak mungkin jadi gitu kak dia terus kenapa kenapa ngopet-ngopet disini tadi? jadi aku cari nah, dia mau cari pertikaian itu kak tidak mau jadi pertikaian iya terus katanya disini aja rame ada sandri-sandri yang pada kemana mereka? pada kabur semua kabur? mungkin karena pertikaan masukkan nyerokan di sini aku panggang guru bisa dipercaya gak sih sebenernya? bingung juga aku tuh gimana dia? antarkan saya ke sana ini guru ya kak, cepet kak ini temen yang lama di sekat guru kamu bisa dipercaya gak sih sebenernya? kak, bisa kak tolong percaya sama guru aku kak iya aku dulu pernah tau dia tapi kok kayak beda orang ya? aku jalan-jalan oh ala aku tuh dulu pernah ketemu dia kikgu itu bukan kikgu teruangi aduh aku lupa namanya siapa ya? iya tangan- tangan- tangannya ayam Prabu ini bukan tangan- tangan ayam Prabu ini mah iya ini kondisinya sudah oh, seperti ini iya guru karena tadi kondisinya kak, aku nilisinya dari awal apa ya? iya jadi dia itu ya dia kan anak-akannya Rorokidul dia itu dan kita itu memang lagi ada ya itu kenapa nyelok-nyelok kesini dan pasukannya itu karena memang kita lagi ada pertikaian sama mereka sama beliau akhirnya terangnya kesekar karena di dalam tubuh anak ini itu ada mustika sama kayak di tubuh aku susah ini kalau lu gak sadar hah? masih gimana kak? eh masih gimana lu? papa kamu sendiri pandu di dalam mustika kamu di dalam tubuh kamu kan ada mustika ini aku tahu guru iya terus kamu aja yang masih sadar susah apalagi ini tuh berarti maksudnya dia harus sadar dulu baru bisa jalanin persyaratan yang itu iya tapi guru gak ada cara lain gitu guru penyambutin temen aku guru gak ada harus ada syarat-syaratannya ya udah kayak gini aja ini guru punya kiki gundur punya selendang gak ini masalahnya dia itu sering bangun-bangun terus dia sering kemasukan sama nyelokidul apa pengawalnya tenang aja tenang aja ini ada-ada selendang mungkin bisa-bisa buat bentar dulu bentar dulu bentar dulu bentar dulu bentar dulu bentar dulu itu apa itu? itu apa itu? itu dari mana itu? ini dulu warisan dari nyelokidul katanya kak? ya kak Guru, gue juga pas siap ngajar aku itu dulu juga memakai ini terus kak dulu pernah jadi sesembahan pernah nyembahkan richi dulu pernah jadi pengikutnya nyelokidul tapi sekarang aku, 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 aku. aku aku tanya kak udah kak, kalian-kalian percaya saja sama saya kak pengen selamat gak ini ayo pelang dulu ya udah 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 ditar kan ini ke pinggangnya di pinggangnya apa di tangan ya ya full aja ya udah kuruh tapi aku udah tobat sih kenapa kenapa tobat kenapa kau bisa nyampe itu udah berapa lama maksudnya udah lama udah kalian percaya aja ini nggak apa-apa nanti juga sementara aja ini selendang ibaratnya kayak penjaga biar neta lagi terus ini gimana sekarang kalau memang misalkan ya nanti kalau dia udah sadar baru aku kasih persyaratan masalahnya dia satu iya kita terus bilang arwah dia jiwa dianya diambil sama nyerogidul selamanya dibawa ke kerajaan laut selatan pak ya nanti kan ada tirakat-tirakatnya iya puasa gimana dia puasa ya makanya aku kasih selendang ini biar sadar biar jiwanya dia mungkin selendang ini buat menarik yang arwahnya Sekar di tempat sana Kak itu kamu tahu pandu bisa nggak ya kira-kira bisa ini belum ada pergerakan apapun itu deh kayak gini coba bacain itu yang guru biasa laki-laki aku guru siapa ini namanya Sekar Iya aku nggak pernah lihat guru kamu tahu nggak aku salah aku nggak kenal dia gimana sih Kak ini guru aku biasa aku ya tapi-tapi-tapi aku nggak tahu aku nggak tahu biasa aku guru-guru sama gimana itu susah ini pandu maksudnya susah gimana kamu sabar aja kamu sabar kamu sabar kamu sabar kamu guru tolong ya guru selamati temen aku ya guru buku apa yang kikuntur lihat di dalam tubuh anak ini musikah sesini sabar kayak ada dalam tubuh anak ini kak kenapa aku susah banget gimana guru kamu sabar aku coba aku bener-bener sabar tapi aku nisah kan ini bagaimana ceritanya kok bisa sampai kayak gini bantu ini Kak Ivan apa aku yang jelasin Kak kamu tuh punya otak nggak sih ya tinggal ngomong aja kenapa harus pilih-pilihan sih ampun guru jadi gini Sekar awalnya itu pengikutnya dulu itu sama kayak guru pengikutnya nyerokidul tapi karena ada salah satu pertikaian akibatnya gini terus terus temen saya dibawa sama pengawal-pengawal nyerokidul itu pake itu kuda 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 apa ya kak aku lupa bagaimana caranya dia sampai sana aku ketemu nama Kak Ivan pertama Kak Ivan mau nantang tapi aku suruh jangan dulu enggak loh gini loh gini loh gini nih kamu tuh ngomong ya ampun kamu tuh gini loh jadi gini nih ini kan anak-akan nyerokidul ya dipercaya sama nyerokidul menjadi anak-akanya tangan kanannya ya tapi dia itu memang sekarang jalan semedi cara mengabdi lagi akibatnya nyerokidul marah sama dia dengan cara memberikan sebuah pembelajaran untuk dia tapi pembelajarannya bagi saya kerewatan karena hampir menyangkut ibaratkan merebut nyawa temen saya tapi Kak Ivan nyerang nyerokidul itu karena enggak diterima kan ya karena menurut aku itu enggak nalar karena aku sudah bilang jangan nyembah itu ngusrik nyembah itu sama Tuhan gitu loh maksudnya itu gitu eh nyerokidul marah akhirnya ngambil anak-akakanya ini ngambil semua tuh jiwa-jiwanya tinggal tersisa cuma badannya doang gini gak bisa dikendalikan kamu sabar Pandu sebenarnya kayak gini tuh harus ngapain gitu loh ngapain aku harus apa tapi tapi sebelumnya sih aku pernah dengar nyerokidul itu ada di dalam Alquran itu itu katanya jahat jahat Alquran kalau dalam Alquran ya enggak ada hadisnya ada hadisnya tapi bukan nyerokidul si maksudnya gimana emang jin paling terkuat itu aku penguasa lautan tapi tidak menyebutkan nama nyerokidul bukan enggak ada itu di hadis bukan di Alquran ya bukan di Alquran enggak ada kamu tau dari mana sih kenapa kamu tiba-tiba ngomong gitu sih soalnya aku liat-liat itu artikel juga juga membaca-baca di dalam Alquran itu adanya itu jin terkuat itu emang tadi kata guru aku jin terkuat di laut tapi kayak spesifikasinya ke nyirorokidul itu kan soalnya kalau nyirorokidul enggak soalnya itu mungkin karena di Indonesia yang terkenal nyirorokidul ya iya jadi orang-orang menuju nya kira rokidul sebenarnya bukan tapi orang-orang menggunakan hadis itu jadi salah-salah pahal loh jadi di geraknya itu mungkin ya ya tapi aku setuju juga sih maksudnya orang itu jadi salah tafsir iya di geraknya kita harus nyirorokidul yang bagi pemeluk agama Islam enggak enggak tuh du denger enggak bisa enggak diajarin seperti itu tuh kan bener berarti itu cuma hadis iya itu cuma buat orang-orang yang salah menafsirkan aja nah itu kan du kita kita hanya menyebar sama tuanya maesah udah itu doang iya aku tahu Kak tapi aku mau pengen lu luruskan Kak apa aku salah apa bener gitu makanya aku tanya sama guru salah kamu salah iya maaf terus ini gimana ini mau sampai kapan lu gini terus lu susah iya tuh susah iya tuh susah iya tuh ngurus kurus kurus nah gini nih kayak gini nih ngurus kurus kayak gini nih ayo ayo gini nih waduh kurus kurus waduh kurus kurus nah 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 lepas eh ampun eh nyirorokidul siapa lagi nih ayo dikotor dikotor ayo kamu keluarga dari tubuh stekar Kamu Dulu Kamu pengikut saya Sekarang kamu tersesat Keluar Kamu mau ambil jiwa saya Keluar Kamu Keluar gak Sekarang kamu tersesat Kau yang sesat nih Rorokidul Anak ini Keluarga Sudah punya saya Jangan ganggu Nih Rorokidul cukup Macar Kamu mainnya seperti itu ya Oke kalau begitu Sadar Sadar Bersih As públic As públic Kak Ewan Kak Ewan Kak Ewan gak apa-apa As públic As públic Ah 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 Bahiyo ini 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 tolong ini itu tolong temen aku ini iya ini guru ayo guru coba bantu waduh jadi dari belakang kasih energi apa-apa gitu guru hai 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 Terima kasih telah menonton